Bagaimana cara menanggapi subahat yang mengatakan bahwa orang kafir itu bukan kehendaknya, tapi takdir Allah. Ucapan ini sama dengan ucapan musyrikin. Seandainya Allah tidak mengendai kami, kami tidak akan musyrikin. Ini untuk membela kesyirikan mereka. Kami musyrikin seperti ini, katakanlah kalau anda mengatakan musyrikin, ini adalah atas kendak Allah SWT. Berkataan dia sama dengan berkataan musyrikin. Dan Allah tidak membenarkannya. Semua memang terkena terikat dengan kendak Allah, akan tetapi Allah tidak menafikan kendak manusia. Mereka tidaklah berkendak dengan kendak Allah SWT. Allah memberikan manusia memiliki masyia, dan Allah memiliki masyia, walaupun Masya Allah tentunya menguasai masyia mereka. Mereka perkataan dia tadi, intinya dia adalah serupa dengan perkataan musyrikin yang dibatalkan oleh Allah SWT. Dan alasan seperti itu, rata-rata semuanya berkaitan dengan dunia, dengan akhirat, tapi tidak pernah berkaitan dengan dunia. Sekarang, ada jalan Islam, ada jalan kafir. Jalan ke surga, jalankan neraka. Semuanya telah jelas, jalan ke surga, ini, 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 ini. Jalan ke neraka, begini, begini, begini. Tapi ternyata orang, pengen surga, tapi yang ditempuh, jalankan neraka. Kalau keinginan jelas surga, tapi yang ditempuh, jalankan neraka. Lalu ketika dia ditanya, kenapa anda melakukan seperti itu? Karena ini sudah menjadi kendak Allah SWT. Sekarang urusan dunia, coba. Di depan anda, minta maaf. Anda sangat lapar, sangat lapar, luar biasa. Di depan anda, ada sate, ada tongseng, ada gulai, ada makanan lesat. Ini satu hidangan, satu piring. Yang satu lagi, ini barang busuk, sudah tiga hari, mau dibuang ketong sampah, mengandung racun lagi. Kira-kira manusia milih yang mana, akhwatiwillah. Milih yang mana, kira-kira. Ada enggak orang yang mereka ini lalu memilih yang ini, dengan mengatakan, ini sudah dikendaki Allah SWT. Tidak ada. Ini jahatnya manusia. Dan ini dalemnya manusia. Mereka ingin selalu mengikuti awan nafsunya, dan membelah awan nafsu, dengan syubhat-syubhat. Wallah ta'ala aklam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.